Sejumlah sopir dan petugas loket di terminal bus terpadu Tapak Tuan, Aceh Selatan mengeluh akibat anjloknya pendapatan mereka. Bahkan selama pandemi COVID-19, pendapatan mereka turun hingga 90% lebih. Sejumlah sopir angkutan di Kabupaten Tapak Tuan, Aceh Selatan mengeluh pasalnya penghasilan mereka turun drastis sejak pandemi COVID-19. Mirisnya lagi, para sopir ini mengakui tidak mendapatkan bantuan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dari pemerintah. Menurutnya, pengakuan Andong Ashari, salah seorang sopir yang mangkal di terminal bus terpadu Tapak Tuan, akibat sepinya penumpang, pendapatan mereka menurun hingga 90%. Bahkan terkadang tak ada sewa, padahal mereka harus membayar restribusi sebesar 2.000 rupiah. Memang selama pandemi ini, memang jauh-jauh, terlalu monosot ke bawah. Berapa persen kira-kira kurangnya? Jauh, 90% ada. Harapan, ya, kompet ini semoga cepat berakhir. Ada bantuan nggak selama ini kepada sopir-sopir? Bantuan sopir-sopir nggak ada. Sementara itu, petugas loket di terminal Tapak Tuan, Idris, mengeluhkan minimnya fasilitas di terminal dan masalah kebersihan di lokasi terminal, hingga jarangnya angkutan yang masuk terminal, sehingga menurunkan pemasukan mereka. Di terminal di Tapak Tuan, terpadu ini, memang banyak yang kurang. Yang pertama, kebersihan. Yang kedua, yang kedua adalah mobil-mobil tidak masuk ke terminal. Adalah mobil-mobil ini disimbang-kesimbang. Dia pakir. Yang ketiga, penumpang tidak ada. Buang penghasilan kosong. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang 10.000, 15.000. Selama pandemi ini, mereka berharap agar pemerintah dapat membantu mereka dan pandemi COVID-19 cepat berlalu, agar aktivitas warga dapat normal kembali. Dari Kebupaten Aceh Selatan, Ihdar Ivan Didik Ardian Syahainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.